akhirnya guys, kita sudah ada di part terakhir resident evil 3 nightmare mode dimana disini, gue gak akan menggunakan infinite weapon sama sekali kayak bazooka dan juga item shop seperti coin yang menambah defense dan juga buku yang membantu kita menghindar lebih mudah so kita akan lihat guys, apakah gue akan sanggup melalui semua mimpi buruk ini langsung saja, kita ke videonya oke guys, langsung aja gue gak akan terlalu banyak ngomong disini ya kita langsung saja seperti biasa harus fokus karena ini susah banget gitu loh nah gue butuh apa ya butuh obat maybe ada green herb disini, ada peluru magnum disitu dan kita mau ambil usb disk ya tak, tak, item gue gue caution loh wis, wis seluruh bang asal loh zombie putih kematian ambil usb flash disk oh dia zombie putihnya tuh gue akan coba perfect dodge aja dan kita masukin flash disk kita akan ngambil 2 vaksin seperti biasa ya dan gue ini akan ambil jalur yang kanan dulu temen-temen lewat jalur hunter mampus lu anjing mampus lu anjing mampus lu, mampus lu so-soan ngalang-ngalangin gue oke di bawah tuh harusnya ada zombie oh zombie tentakal oh di atas kali ya di atas mungkin guys kalau di standar marker tuh di bawah guys hop, hop ruangan hunter ya kalau di standar sama hardcore kalau standar itu 2 hunter kalau di hardcore 3 hunter nah kalau di nightmare nih kita lihat aja guys ada berapa hunter ya berapa gila gitu hunternya disini ada zombie nih pasti bener kan hmm ampus ini lu keluar loh oh wih awas oh masih ada mentah lo ya diem disitu diem ada berapa hunter nih guys kita lihat guys gue ada obat gak sih anjir obat gue abis kocak wah gak mati lagi nih ah aduh ah anjir banyak kali co mampus lu mati kah yes mati semua abis anjir bom gue ada 5 ya hunternya ah ah mampus ah mampus kaget mati kocak ah diem kau wih anjir baget gue mampus oke oke sudah dapet 2 vaksin kita combine ini gue akan combine magnum juga karena gue butuh magnum buat boss terakhir ya ah ah diam ya gak usah ganggu-ganggu gue kocak ada lagi ah wih awas awas aduh Jill salah jalan goblok wih ngapain neng oke ini solusinya 2-1-2 temen-temen ayo-ayo no bazooka no infinite weapon no item shop kita akan lawan boss fase ketiga ini solusinya 2-1 itu 2 ya tengah kiri tengah let's go ditarik nemesis tidak cabur ayo-ayo pasti bisa pede 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 temen-temen aduh penuh lagi item gue sebentar kita atur item gue gak butuh ini dulu kita gak butuh ini kita gak butuh peluru handgun gue butuh flamethrower gue butuh ini juga obat makan obat makan obat dulu maknum kita gak butuh disini gue akan pake taktik flamethrower seperti kita lawan yang aduh salah lah salah gabungin item lagi anjay sebentar ya maknum gue udah berapa ya iya maknum 8 oke 16 peluru iya gini ya paling sih kita bawa obat 2 biji lah iya 2 biji obat cukup lah ya harusnya oke let's go kita akan mulai di flamethrower oke let's go let's go guys let's go let's go pasti bisa dengan doa kalian guys dengan doa kalian kita pasti bisa melalui ini cuy tanpa infinite weapon tanpa item shop ya kok explosive round sih salah gila jil kalau reload cepet banget guys spam woy anjir kaget gue oke eh mau ngapain nice woy anjir gak bisa gak bisa main save main save nah itu gak kena nah itu gak kena damage sih wow ada zombie putih lagi guys zombie putih co oh 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 anjir kena lagi itu mati gue 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 menunin ayy gila apaan tuh wow yes menang gila seru seru banget anjir zombie putih guys di nightmare mode ya zombie putih ada zombie putih banyak ada zombie putih di palkon itu ini apa nih buku oh gak penting oke kita ada di boss terakhir sekarang guys dan ini katanya susah banget kalau kita gak bisa nginder langsung mati men karena ke stun lock gitu dan dia 2 hit doang jil kita langsung mati jadi kita disini akan pake magnum gue butuh obat ini gue butuh handgun gue butuh obat semuanya keluarin aja walaupun obat gak terlalu guna disini ya karena kita bisa di stun lock guys dan peluru magnum coy peluru magnum oke kita akan pake handgun sama magnum ya aduh semoga bisa mati gak banyak-banyak banget ya gue akan berusaha yang terbaik guys semoga matinya gak banyak karena ini emang susah banget men katanya go jih deg-degan bangke jih deg-degan jih deg-degan jih deg-degan oke gua kan bar-bar langsung kesini oke fokus inter Brando anjir mati gua anjir tuh liat ya gila 2 hit cuy bangke oke kalian bisa liat sendiri ya 2 hit jil kita langsung mati guys kalo gak pake coin defense making crazy men crazy banget cuy anjing mati gua fuck 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 aduh kena gitu mati gua ini kena Oasi 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 Jangan jing Oke Here we go Fuck you bitch Fuck Anjir nih bos Susah banget di nightmare mode guys Tanpa infinite weapon Tanpa bazooka Kita bunuh bajingan Satu ini ya Makan nih meriam Anjir gila gila Oke Nice job Kita berhasil Menyelesaikan tantangan nightmare mode Tanpa bazooka Tanpa infinite weapon Tanpa item shop Koin koinan buku dan sebagainya Mantap Tapi kayaknya gue gagal dapet S deh Soalnya Kalo mau dapet S tuh Maksimal nge-save 5 kali Gue cuma 3 kali doang ya Play timenya guys Gue harus 2 jam Nih gue udah 2 jam lebih 3 menit cuy Gapapalah mati sekali tadi ya Oke gue jujur disini guys Sebenernya gue mati berkali-kali guys Tapi setiap gue mati Gue ngulang dari save-an point yang Yang tadi dari awal laboratorium cuy Soalnya emang susah banget sih bangke itu cuy Tapi tetap ini gue dapet save-an Mati 2 kali Nge-save 3 kali 2 jam sekian ya Puas banget anjir Parah parah Susah banget boy Oke skip Tembak Nikolai headshot ya Oke gue skip aja ya Endingnya ya Kalian semua udah tau Pasti udah nonton di Mungkin video gue sebelumnya Mungkin di youtuber lain Kita skip aja Kita liat recordnya berapa Meledak Wah tidak Raccoon City meledak Kita akan mendapat rating Wih dapet Conqueror Dapet achievement Ketutup sama gue nih tuh Wah dapet B doang ya Mau dapet B guys Mati 2 kali nge-save 3 kali Waktunya Waktunya kurang cepet gue Harus berapa biar dapet A ya Ah gapapalah bodo amat lah Wih dapet mode baru Inferno ya Yang tidak akan kumainkan dalam waktu deket ini temen-temen Anjay Inferno Oke Kurang lebih seperti itu temen-temen Thank you banget buat temen-temen yang udah nonton Dan menurut gue nightmare mode ini sangat sulit ya Apalagi kalau dilakukan tanpa menggunakan Infinite weapon Tanpa menggunakan item shop Kayak coin-coinan Atau buku menghindar Pokoknya item-item di item shop Itu bener-bener guys Nightmare mode ini susah banget cuy Bener-bener harus ngandelin perfect dodge Harus ngandelin menghindar Dan emang bener-bener kita tuh harus Fokus Harus reflect yang cepet Karena perfect dodge Mekanik perfect dodge di game ini tuh Menurut gue cukup sulit ya Walaupun mudah dipelajari Tapi tidak semudah yang kita bayangkan gitu Oke Legah Nightmare mode kelar Tanpa infinite basoka Weapon dan item shop Oke Kurang lebih seperti itu temen-temen Thank you buat temen-temen yang sudah nonton Thank you buat temen-temen yang sudah like Share dan subscribe Until I see you in the next video Brando Winda Signing out Bye-bye Sub indo by broth3rmax